Halo Dracindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Di perjumpaan kali ini, Mimin akan membahas 10 drama siansia dan fantasi terbaik tahun 2018. Apakah kalian sudah mengikuti dunia perderacinan di tahun itu? Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, lebih baik langsung saja kita bahas. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 10. The King of Blaze Sebuah kisah yang berputar di sekitar Dewa Api, Dewi Angin, dan romansa berikutnya di antara mereka, saat mereka mempertaruhkan nyawa demi tanah air mereka. Keribuan tahun yang lalu, ada sebuah planet yang indah di antara bintang-bintang tempat tinggal para dewa. Di antara mereka, ada 6 dewa kuat yang meliputi Dewa Api, Dewi Angin, dan Dewa Gunung. Mereka menjaga perdamaian di alam. Selama pertempuran berbahaya dengan kekuatan gelap, para dewa menderita pukulan besar. Angin tidak dapat ditemukan setelah menyelamatkan api. Untuk menemukan sumber energi alternatif untuk menyelamatkan rumah mereka, Dewa Api melakukan perjalanan ke zaman kejayaan dinasti Tang, di mana dia bertemu seseorang yang terlihat persis seperti cintanya yang telah lama hilang, yakni Dewi Angin, sehingga menyulut romansa yang rumit di antara keduanya. Drama ini dibintangi oleh Chen Bolin sebagai Zhong Tian atau Dewa Api, Jing Tian sebagai Qian Mei atau Dewi Angin sekaligus yang menjadi Feng Jian, Zhang Yiji sebagai Hau Yu alias Dewa Petir, Lai Yu Meng sebagai Hua Cheng alias Dewi Air dan juga Putri Li Ying, di Jun Z sebagai Yu He alias Dewa Danau, Sun Shaolong sebagai Diyun alias Dewa Pegunungan. 9. An Oriental Odyssey Didasarkan dari novel Miao Juan Di dinasti Tang, putri tertua yang sopan dari asisten menteri pendapatan, Ye Yuan An, menyelamatkan Mule, seorang pemuda amnesia dengan identitas misterius. Yuan An menerima Mule sebagai pelayan keluarga, dan yang terakhir bersumpah setia padanya. Bersama dengan Zhao Lan Zi, seorang petugas keamanan, ketiganya menyelesaikan kasus demi kasus bersama. Tapi siapa identitas asli Mule? Dibintangi oleh Wu Qian sebagai Ye Yuan An, Zheng Ye Cheng sebagai Mule, Zhang Yu Jia berperan sebagai Zhao Lan Zi, Kiki Dong sebagai Ming Hui. 8. The Eternal Love 2 Sekuel berlanjut dengan romansa yang manis dan ringan saat Chu Tan R berpapasan dengan pangeran berperangai dingin untuk kedua kalinya, dan kisah cinta mereka mengambil jalan yang berbeda. Saat Mule Yan Cheng bertemu dengan Chu Xiao Tan, saat itu Chu Xiao Tan tidak lagi memiliki kenangan masa lalu atau nasib mereka sebagai pasangan. Menjadikan Mule Yan Cheng lah satu-satunya yang masih menyimpan ingatan mereka, Mule Yan Cheng dengan sabar bertahan, saat dia mencoba menemukan cara untuk membuat Chu Xiao Tan jatuh cinta padanya lagi. Dia dengan cerdik menghindari kesalahan masa lalu dengan berpikir bahwa pengetahuannya yang sudah ada sebelumnya dapat membantu tujuan mereka, tetapi itu mengarah pada konsekuensi yang lebih buruk. Dibintangi oleh Xing Zhao Lin sebagai Mule Yan Cheng dan Liang Ji sebagai Chu Xiao Tan. 7. Martial Universe Season 1 Lin Dong adalah seorang anak dari sebuah desa kecil yang tidak disukai oleh keluarganya. Secara kebetulan, Lin Dong mendapatkan artefak misterius yang didambakan oleh banyak klan di dunia persilatan. Karena artefak ini, Lin Dong didekati oleh banyak orang dari klan yang berbeda dan secara paksa terlibat dalam berbagai peristiwa di dunia persilatan. Dibintangi oleh Yang Yang sebagai Lin Dong, Zhang Tian Ai sebagai Ying Huan Huan, Wang Likun sebagai Lin Qing Zhu, Wu Chun sebagai Lin Lang Tian. 6. Blue Day Romance Dalam peralihan pemerintahan yang bergejolak setelah runtuhnya dinasti Tang, seorang putri muda dari seorang penjual jamu ditipu dan dijual ke rumah bordil. Setelah melarikan diri dari kematian, dia mendapati dirinya berada di kota pembunuh wanita. Dengan asumsi nama Wan Mei, dia mulai mempelajari seluk-beluk menjadi seorang pembunuh dari Chang'an, yakni seorang pemuda yang bertindak sebagai pembimbing dan sipirnya. Seiring waktu, Wan Mei dan Chang'an mulai mengembangkan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Tapi Caluo, pemimpin pembunuh tidak menyukai Wan Mei dan berkomplot melawan pasangan itu dengan pengikutnya. Kepribadian dan bakat Wan Mei menyebabkan Gong Zi, pemilik tersembunyi kota Gui Hua tertarik padanya. Dibabani oleh identitasnya yang tersembunyi, Chang'an mulai menjauhkan diri dari Wan Mei. Para protagonis menemukan diri mereka terlibat dalam konspirasi yang meningkat yang melibatkan pengkhianatan mematikan dan perebutan kekuasaan. Dibintangi oleh Li Yitong sebagai Wan Mei atau Su Chi Su, Cucu Xiao sebagai Chang'an atau Si Huan, Wang Duo sebagai Gong Zi atau Li Si Yuan. 5. Fights Brick Spear, Season 1 Xiao Yan adalah anak jenius yang tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Di dunia yang diatur oleh kekuatan dan kekuasaan, kurangnya bakat Xiao Yan membuat keluarganya malu. Pada usia 15 tahun, Xiao Yan secara tidak sengaja memanggil Yao Lao dari cincin ibunya. Dengan bantuan tetua, keterampilan Xiao Yan meningkat pesat. Setelah seluruh keluarganya dibunuh, Xiao Yan memulai perjalanan untuk menemukan pembunuh keluarganya dan mengembalikan perdamaian ke dunia persilatan. Dibintangi oleh Wu Lei sebagai Xiao Yan dan Jelly Lin sebagai Xiao Sun Er atau Gu Sun Er. 4. The Destiny of Whitesnake Tuan dari lembah obat dan murid Kaisar Giyok, Zisuan, sedang dalam perjalanan untuk menjadi dewa ketika dia bertemu Bai Yao Yao. Yakni roh ular putih kecil yang berkeliaran di alam fana sebagai manusia, Yao Yao tidak berniat untuk jatuh cinta dengan manusia, tetapi terkadang hal terbaik dalam hidup terjadi saat kita tidak mengharapkannya. Terjalin oleh takdir, Zisuan dan Yao Yao seharusnya memiliki kehidupan yang indah bersama. Tetapi ketika penangkap iblis, Fahai, menemukan keduanya bersama, dia menjadi terobsesi untuk mencabik-cabik mereka. Putus asa untuk menyelamatkan nyawa makhluk fana yang dia cintai, Yao Yao memecahkan segel surgawi, secara tidak sengaja melepaskan kekacauan dan kehancuran di dunia manusia. Untuk menyelamatkan dunia, Zisuan mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan Yao Yao yang hancur untuk menghadapi keabadian yang suram sendirian. Seribu tahun berlalu, akhirnya Yao Yao membiarkan dirinya berjalan di antara manusia sekali lagi. Saat dia berpergian, dia menemukan Zisuan, sekarang terlahir kembali sebagai Susian. Meskipun Susian tidak mengingat apapun dari kehidupan masa lalunya, Yao Yao mengingat semuanya dan bersumpah bahwa kali ini, segalanya akan berbeda. Dibintangi oleh Yang Zi sebagai Bai Yao Yao atau Xiao Bai, dan Ren Jialun sebagai Zisuan atau Susian. 3. Evernight Ketika sebuah keluarga dibantai secara tidak adil oleh seorang jenderal besar, seorang anak laki-laki bernama Ning Chu melarikan diri. Dia berhasil bertahan hidup di alam liar melalui akalnya dan keterampilan bertarung yang berkembang. Suatu hari, dia menggali dari tumpukan mayat seorang bayi perempuan yang dia beri nama Sang Sang. Sejak hari itu, keduanya tak terpisahkan. Ning Chu bergabung dengan militer perbatasan dan akhirnya menjadi bagian dari rombongan Putri Liu, saat dia melakukan perjalanan kembali ke ibu kota. Dia berhasil menemukan sekolah tersembunyi yang dikenal sebagai lantai atas, yang membawanya dan Sang Sang kebanyak petualangan yang menakjubkan. Banyak kekuatan musuh berkumpul di sekitar mereka, dan orang-orang tidak seperti yang terlihat. Apakah Ning Chu putra raja dunia bawah, atau penyelamat umat manusia untuk melawan malam abadi? Ning Chu akan menentang kekuatan surga dan bumi untuk melindungi kekasihnya dan membalas dendam. Dibintangi oleh Chen Feiyu sebagai Ning Chu dan Song Yiren sebagai Sang Sang. 2. Legend of Fuyao Diadoksi sebagai yatim piatu, Fuyao melayani sebagai budak sekte Suanyuan di kerajaan Taiyuan. Setelah serangkaian tragedi, dia melakukan perjalanan melintasi dunia mencari cara untuk mengangkat kutukan yang merusak hidupnya. Sepanjang jalan, dia bertemu putra mahkota Tian Chuan, yakni Zhang Sun Wuji, dan jatuh cinta padanya. Bersama-sama, mereka menangani masalah politik di lima kerajaan dan mengungkap rahasia tentang kelahirannya. Dibintangi oleh Yang Mi sebagai Fuyao dan Ethan Ruan sebagai Zhang Sun Wuji. 1. Ashes of Love Si Fen, Dewi Bunga, meninggal setelah melahirkan seorang putri bernama Jin Mi. Sebelum kematiannya, Si Fen meramalkan bahwa Jin Mi akan menghadapi cobaan cinta yang fatal dan memberi putrinya pil tanpa perasaan untuk mencegahnya untuk mengembangkan perasaan romantis. Si Fen juga menginstruksikan para pemimpin alam bunga untuk merahasiakan identitas Jin Mi dan menguncinya di batas air di dalam alam bunga. Beberapa ribu tahun kemudian, Jin Mi telah tumbuh menjadi peri yang lugu dan naif yang ingin melihat dunia di luar alam bunga. Ketika Su Feng, Dewa Api yang juga merupakan putra kedua Kaisar Langit, secara tidak sengaja mendarat di alam bunga setelah diserang selama proses kelahiran kembali burung Phoenix, Jin Mi merawat Su Feng kembali menjadi sehat dan menuntut agar dia membawanya bersamanya saat dia pergi dari alam bunga. Disinilah petualangan dan percobaan cinta Jin Mi dimulai, saat dia menjelajahi alam dan bertemu berbagai makhluk abadi dan iblis. Dibintangi oleh Yang Zi sebagai Jin Mi, Deng Lun sebagai Su Feng, Yuki Chen sebagai Liu Ying dan Luo Yun Xi sebagai Run Yu. Dari 10 drama tersebut, adakah drama favorit kalian? Oke Besti, sampai jumpa di video selanjutnya.